Pasca perubahan napa koalisi pendukung Capres Prabowo menjadi koalisi Indonesia Maju, peta dukungan Partai Koalisi Santar kembali berubah dan kali ini Nasdem diisukan telah menaikan kerjasama dengan PKB. Capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan pun disebut telah menyetujui kesepakatan untuk memilih ketum PKB Mohamed Iskandar sebagai cawapresnya. Lalu bagaimana Partai Demokrat sebagai rekan koalisi perubahan yang telah mengajukan ketumnya, Ahaye, sebagai bacawapres Anies, kita akan membahasnya bersama Herzaki Mahendra, Koordinator Jubir Partai Demokrat Selamat Malam, Mas Herzaki. Mas Herzaki, saya harus konfirmasi terlebih dahulu, kapan tepatnya Demokrat mendapatkan informasi bahwa Nasdem berkoalisi dengan PKB termasuk soal keputusan Mas Anies memilih Caimin sebagai cawapresnya? Ya ini tengah malam menjelang subuh, kita baru tengah malam menjelang subuh, dapat informasi disampaikan oleh Pak Sudirman Syed, kami konfirmasi langsung dengan beliau, apakah benar informasi bahwa Nasdem dan PKB telah bersepakat sendiri membentuk koalisi dan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai cawapres dan Pak Mohamed sebagai cawapres. Ya kami terus mencermati ini dan kami kaget, tentu saja kaget luar biasa karena bagi kami ini bentuk politik yang tidak beretika dan tidak pantas ya, karena namanya mengkhianati apa yang menjadi kesepakatan dan komitmen kita selama ini gitu. Bagaimana keputusan ini diambil secara sepihak oleh teman-teman Nasdem yang kemudian mengambil kesepakatan dengan teman-teman PKB gitu. Dan disepakati juga oleh Mas Anies Baswedan. Kami kemudian mencoba mengkonfirmasi langsung ke Mas Anies, rencananya ingin bertemu langsung, tetapi karena beliau sedang di Surabaya, baru landing tadi sore. Tadi sore kami kemudian, karena waktu sudah terlalu malam menurut kami, sedangkan sudah banyak pihak yang bertanya, kami mengkonfirmasi kepada beliau, pertanyaannya sederhana, apakah benar ada koalisi baru Nasdem dan RKB bersepakat untuk musuh Anies Baswedan dan Muhammad Sekandar. Jawabannya, ya benar gitu, benar ya lalu ya berarti jawabannya Muhammad ya katanya. Ya benar, ya sudah kami tutup, setelah itu kami sebarkan rilis yang sudah didapatkan oleh teman-teman media maupun publik juga sudah mengetahuinya, karena bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman, dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas Ahaye, padahal 23 Januari 2023 awal tahun ini, beliau lah yang mengajak Mas Ahaye secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir, Mas saya sebagai Capres, Mas sebagai Jawabres, saya membawa Nasdem, Mas Ahaye membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman APKS. Lalu perjalanan ini kita arungin bersama piagam, tanah tangan, komunikasi segala apa terus, secara intens ya, ternyata kemudian berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus, berbulan-bulan, tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja, katanya sekali dua kali hari Sunai atau Selasa, lalu kemudian langsung diklarasi. Nah ini kan menurut kami benar-benar tidak pantas ya, dan tidak beretika, karena kami selama ini bahkan setiap kali akan ada komunikasi dengan partai-partai lain, atau didekati oleh partai lain, kami sampaikan secara terang-terangan dan terbuka di dalam. Terima kasih.